oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman selamat siang oke ini kita buat video lagi ya ini untuk pario yang model idling stop oke masalahnya cuma sepele ya teman-teman ini masalah yang sering terjadi tapi di luar dugaan ya untuk teman-teman ini masalahnya cuma ini pario idling stop ya ini idling stopnya gak berfungsi ya untuk teman-teman ini dia jadi kita mau kasih teman-teman ya cara memperbaikinnya bagaimana ini idling stopnya gak berfungsi intinya terus yang paling sering terjadi kalau idling stop gak berfungsi itu paling di saklernya yang rusak ataupun sensor speedometer belakang ya gak berfungsi dan mungkin mesin mesinnya belum panas ataupun belum dibawa di atas belum dibawa jalan di atas 40-80 jadi untuk RPM nya syarat untuk idling stop berfungsi yaitu ya untuk teman-teman dia mesti mesinnya harus panas ataupun ampernya di atas 80 ya ataupun 60 di RPM nya kita gas baru kita lepas nanti dling stopnya udah berfungsi ya tapi ini udah kita cek semua bagian itu udah gak ada masalah ya teman-teman stasioner udah kita setel udah tinggi terus saklar berfungsi dan RPM nya udah kita naikkan mesinnya udah kita panaskan gak ada juga ya RPM nya naik kita coba hidupkan aja ya teman-teman oke seperti ini idling stopnya ya udah berfungsi kita coba saklernya itu dia ya itu artinya idling stopnya masih berfungsi lagi untuk tombolnya ya teman-teman oke terus bagian panel hidup semua starter klikson hidup semuanya lampu tangan oke starter kita coba double ini masih berfungsi oke RPM naik ya kita coba panaskan ini idling topnya kita aktifkan ya teman-teman seperti ini oke idling nya udah berfungsi tombolnya terus kita coba naikkan RPM nya ke 80 oke kita coba remnya biar RPM nya ke 0 setelah RPM nya ke 0 nanti kalau idling stopnya berfungsi pasti mesinnya mati ya kita coba cek dan ini berkedip-kedip ya seharusnya di lampu idling stopnya ini gak ada kedipan disitu masih seperti itu aja oke kita coba panaskan lagi ya seharusnya ini udah bisa kalau memang idling topnya berfungsi ya karena mesinnya masih panas udah kita tes jalan tadi tapi ini tetep juga gak berfungsi oke kita coba rem kita nolkan itu dia ya nggak udah berfungsi juga ya teman-teman kita tunggu sebenarnya udah saya tes juga tadi udah bawa jalan udah dicoba semua nggak ada dan kita juga udah tes kedipan ya nggak ada udah kita udah kita sambung ke kabel DLC nya oke kita matikan kita coba start lagi oke oke untuk ke jaring stop hidup oke kita starter oke kita matikan teman-teman masalahnya cuma sepilih ya kita udah buktikan jadi kendalanya itu di aki ya teman-teman akinya bermasalah meskipun dia masih starter masih hidup lampu-lampunya masih normal semua kedipan nggak ada ya kita coba ganti aki tadi dia normal oke kita coba dulu kita tes ya untuk teman-teman ini sama-sama berbagi pengalaman saya juga nggak pernah nyangka ya kalau memang idling stopnya pengaruh ke aki dan sebelumnya nggak pernah saya perbaiki seperti itu ya teman-teman tapi ini saya dapat kendala di pario gara-gara aki idling stopnya nggak berfungsi ya oke kita coba buka akinya dulu kita ganti kita coba ganti dulu akinya ya yang masih bagus meskipun yang second tapi tegangannya mungkin ya yang berbeda kita ambil akinya yang masih bagus tegangannya yang harusnya masih normal jadi mungkin akinya ya yang harusnya nggak normal lagi ataupun tegangannya udah nggak stabil lagi itu makanya idling stopnya nggak berfungsi ya teman-teman oke kita masukkan akinya yang masih bagus lah kalau belum ganti yang baru ya yang penting dari motor dicopot yang masih bagus yang masih normal jangan yang shock juga ya nanti percuma juga tesnya oke ini kita pasang dulu dan lumayan bikin pening juga ya teman-teman udah dicek-cek semua masih normal nggak ada masalah dan penyakitnya cuma itu aja oke kita coba oke ini udah kita pasang ya sekarang kita coba starter lagi kita cek disini teman-teman oke kita coba kontak go on ini dia ya kita coba cek tombol idling stopnya udah berfungsi kita hidupkan oke kita kita naikkan naikkan RPM nya di atas 60 ya ataupun ke 80 itu syaratnya untuk idling stop biar berfungsi ya dan otomatis mesin juga udah kita panasi tadi ya teman-teman ini lagi mesin lagi panas kita coba itu dia ya itu dia ya perhatikan lampu idling stopnya udah berfungsi kita tinggal rem dulu biar RPM nya berhenti baru nanti berfungsi di link stopnya ya kita tunggu kita tunggu itu dia ya itu artinya idling stopnya udah bagus udah berfungsi kita tinggal puter gas aja udah langsung hidup ya itu dia udah normal ya jadi masalah utamanya di bagian aki jadi saya juga gak pernah menduga ya kalau aki pengaruh juga sama idling stopnya padahal aki nya masih bagus stater masih bisa untuk bagian kelistrikanya masih normal ya tapi itu pengalaman juga ya untuk teman-teman untuk saran dari saya kalau teman-teman dapat masalah seperti itu ya di idling stopnya yang bermasalah yang paling umum sih di bagian stasioner ya stasioner ataupun RPM nya gak hidup atau mesinnya belum panas itu yang paling sering ya tapi ini udah di luar mungkin di luar yang biasa yang terjadi ya sampai ke aki jadi jarang terjadi sih kalau akinya yang bermasalah termasuk penyakit penyakit langka ya teman-teman oke ya sekian dulu untuk teman-teman mudah-mudahan nanti videonya bisa membantu dan bisa bermanfaat ya kalau teman-teman lagi dapat masalah seperti itu silahkan dites akinya dulu kalau udah ngecek semuanya oke selamat siang semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati